Kabupaten Aji Barang hanya bertahan satu tahun, satu bulan, dan lima belas hari. Dan Bupati pertama Kabupaten Aji Barang adalah Mertadireja II. Dalam kurun waktu tahun 1831 sampai 1832, setidaknya ada dua peristiwa besar saat Mertadireja II menjadi Bupati Aji Barang. Yang pertama adalah dipecatnya Bupati Dayeluhur atau yang lebih terkenal Bupati Majenang, yaitu Bupati Prawiran Negara dari jabatannya. Karena beliau sakit ingatan dan membunuh dua abdinya. Jadi Kabupaten Dayeluhur atau Kabupaten Majenang juga umurnya lebih pendek. Kemudian wilayah kekuasaan Bupati Majenang bergabung, digabung menjadi satu, menjadi Kabupaten Aji Barang yang meliputi tujuh distrik, Aji Barang, Purwakerta, dan Jeruk Legi. Pada tahun 1841, Residen Banyumas menunjuk seorang pejabat bernama Cakra Dirja menjadi Patih Kuasa Banyumas atas wilayah Cilacap. Selanjutnya pada tanggal 6 Juli 1856, Patih Cakra Dirja diangkat menjadi Bupati Cilacap, bergelar Kanjeng Raden Tumenggung Cakra Wedana II. Kembali lagi ke cerita Kabupaten Purwakerta, berdiri mulai tanggal 6 Oktober 1832, dengan Bupati Pertama Yang Marta Dirja II. Dan selama 104 tahun Kabupaten Purwakerta berdiri, ada tujuh orang Bupati yang pernah berkuasa. Yang pertama adalah Yang Marta Dirja II, yang kedua adalah Jaya Dirja, yang ketiga adalah Bupati Merta Dirja III, Bupati Purwakerta yang keempat yaitu Raden Tumenggung Cakra Saputra, Bupati yang kelima yaitu Raden Tumenggung Cakra Kusuma, yang keenam Raden Tumenggung Cakra Negara III, dan yang terakhir Bupati Purwakerta yang ketujuh yaitu Raden Tumenggung Cakra Adi Surya. Pada tanggal 1 Januari 1936, Kabupaten Purwakerta dihapus oleh pemerintah Hindia Belanda, dan dikabung masuk menjadi bagian dari Kabupaten Banyumas. Itu cerita secara lagi ya teman-teman ya. Terima kasih, mohon maaf sampai ketemu lagi.